Halo pemirsa, kembali lagi dengan keluarga Dona di Jepang. Ada-ada aja ya cerita seru dari keluarga ini. Nah kali ini Teh Dona mau ngasih tau benda yang belum ada di Indonesia. Apa ya, penasaran kan? Kita langsung temuin Teh Dona yuk. Kayaknya udah mau berangkat nih. Sekarang kita mau siap-siap KTM. Aku mau ngasih tau, kan biasa kalau di Indonesia Teh itu kalau koin gak bisa buat masukin koin kan kalau di Indonesia. Yang setelah aku sih gitu, tapi gak tau kalau sekarang. Hah? Muka KTM koin? Emang ada ya Teh? Bang Ngeresan juga baru denger kan? Nah kalau misi, Bang. Nah kalau di sini bisa nabung pake koin. Kebetulan kan bank ditutupkan hari Sabtu sama Minggu. Jadi aku mau masukin koin ke ATM. Nanti setelah nabung, aku ambil lagi bentuk-bentukan kertas-kuang kertas. Oh jadi gitu tuh pemirsa. Praktis juga ya kayak nuker uang ke bank langsung. Ayo deh Teh, yuk cepetan liatin pemirsa caranya gimana. Sebelum ini kita mau ke konbini. Aku pake kamera handphone, karena gak enak kalau pake kamera. Itu kan kerekamnya. Tapi ini juga bagus loh pembannya. Ini kan? Kamu itu apa? Karena mau apa? Onigirinya apa? Onigirinya di sini cuma 100k. Mama coba, Mama mau coba sih. Mama mau coba sih. Alright. Terus ayam aja. Ayamnya apa? Ini ayam ayam. Nah, buat pemirsa yang mau beli makan di minimarket, sebaiknya tanyakan dulu kepada pegawainya. Apakah ada kandungan babi atau tidak pada makanan? Karena labelnya tidak terpampang jelas seperti di Indonesia ya. Oke, ini ambil ini pake yang teks tadi, dedek. Rame mana, wajah aja ya. Hah? Wajah atakai? Nungit? Sementai? Atakai. Nungit? 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 Nah, sekarang kita menuju ke tempat ATM koinnya nih. Eh, tapi lihat deh, di pinggir jalan, kok banyak mobil yang berjejer ya? Oh iya, aku kasih tau nih, disini mobil secondnya liatin tuh. Ini bener mobil second. Tapi 678, kira-kira 780 juta. Tuh, 780 juta, coba kalau di Indonesia masih 100 jutaan. Iya. Wah, beneran teh, bisa semurah itu harga mobil second di Jepang. Bagus banget, tuh, kayak nggak keliatan second ya tuh, mus-mus banget. Mobil kalau di Jepang kalau udah second, ya second murah gitu loh. Walaupun bodinya tuh masih... Aku juga nggak nyangka pertama kali ke Jepang, pikirnya tuh mobil baru. Tapi mobil second, soalnya nggak keliatan banget secondnya. Sama sekali nggak keliatan secondnya. Bagus banget, tapi tuh masih mahal tuh yang merah. Kira-kira 120 juta ini masih mahal sih nih, kayaknya begitu deh. Jadi bukan dipakai orang, buat pajangan dijual. Yang udah pajangan gitu, disini juga. Nah, itu tuh kantor posnya yang biasa aku kirim barang juga, ke ATM juga. Ini di air rumah kira-kira cuma 5 menit. Di air rumah. Wah, akhirnya kita sampai tempatnya juga pemirsa. Ternyata ATM-nya ada di kantor pos. Nah, ini dia. ATM-nya, ATM doang yang buka. Bangunnya sama tutup. Jam 9 sampai jam 4, ATM-nya buka. Nah, ini dia ATM. Jadi, disini. Terus aja yang kasih masuk ya, panah video. Sekarang, kita masukkan. Nah, kalau di Jepang itu, ada ATM koin. Ini buat koin. Karena kan koin disini berharga ya. Namanya juga uang. Serupiah pun kalau ditabung terus-menerus bisa terkumpul banyak, teh. Ibaratnya kayak peribahasa deh. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ada orang? Ya, malu dong. Berapa lama nih masuk ini? Koin. Tulis koin. Nah, ini tuh koin juga. Sangat tetap masuknya. Ini juga satu-satunya. Iya. Untuk cipiknya langsung banyak. Satu-satu. Emang masih satu-satu ya, Papa Toshi? Sabar ya. Ini buka terus dong. Jadi mau masukin nggak, sayang? Mau masukin nggak? Kerjaan banget. Tutup. Nah loh, kok tiba-tiba tutup loket uang storannya? Oh, oh. Sedikit-sedikit atau, Ci? Tidak bisa langsung banyak, kah? Oh, ternyata emang mesti cepet-cepet masukin koinnya pemirsa. Soalnya ada batisan waktu dan jumlah koinnya. Sebenernya aku bisa aja nukar hari Senin kebang gitu kan, pake uang yang ada dulu. Atau pake kartu kredit. Cuma ini seru aja gitu. Aku mau ngasih tau ke kalian, kalau ATM di sini ada koinnya. Jadi berapa tuh? Emang. Uangnya emang cuman. Jadi penasaran, berapa ya koin yang berhasil di store kali ini? Semangat, Papa Toshi. Yang cepet masukin koinnya ya. Nanti keburu tutup lagi loh loketnya. Kita tinggal, tinggal ATM. Soalnya kan ini lama. Tadi masuk ke harga. Tadi pertamanya 22, ayo 2. Ini mau aja. 22 ditambah. 70. Wah deh. Jadi, masuk taks juga. Kasih masuk taksis tuh, Cik. Tidak mungkin lah. Kasih masuk ada taks. Kalau ambil, iya. Yang tadi pertama dapat 22 ribu yen. Terus 70 ribu yen. Sekarang kira-kira berapa ya? Sekarang kita mau ambil uang kertasnya. 113. 113. Wah, lumayan juga ya ngumpulin dari koin-koin yang ini. Bisa lah buat jajan-jajan cantik. Jangan kemana-mana karena masih ada cerita seru lainnya dan tetap di biar di bahagia. Happy, 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 happy. Terima kasih.